KASIA! 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 UKRAINA! 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 Halo Sobat Fakta Militer Perang Ukraina versus Rusia dikhawatirkan akan segera pecah mengingat penumpukan pasukan kedua kubu di perbatasan. Penyebab kenapa Rusia dan Ukraina berperang dapat ditelusuri kembali ketika revolusi Bolshevik terjadi pada tahun 1917. Melansir dari histori, Ukraina adalah salah satu daerah paling makmur yang luas di Rusia sebelum perang. Nama Ukraina pun dapat diartikan sebagai dataran yang berbatasan atau perbatasan. Kala itu Ukraina termasuk penghasil gandum utama di Eropa serta kaya akan sumber daya mineral, juga besi dan batu bara. Mayoritas wilayah Ukraina kemudian dimasukkan ke dalam kekaisaran Rusia setelah pembagian kedua Polandia pada tahun 1793. Sementara itu, bagian yang tersisa yakni Galicia tetap menjadi bagian dari kekaisaran Austro-Pongaria dan menjadi medan pertempuran utama di front timur perang dunia satu. Hingga akhirnya, tak lama setelah penggulingan Kaisar Soviet, pada bulan Februari tahun 1917, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah Vladimir Lenin dan kaum Bolsheviknya yang radikal naik ke tampu kekuasaan bulan November, Ukraina seperti sesama bekas properti Rusia yaitu Finlandia mengambil satu langkah lebih jauh, yakni mendeklarasikan kemerdekaan penuhnya pada bulan Januari tahun 1918. Namun pemerintahan Ukraina yang dibentuk setelah pemisahan diri mengalami kesulitan serius saat memaksakan kekuasaannya kepada rakyat dalam menghadapi oposisi Bolshevik dan aktivitas kontra revolusioner di dalam negeri. Melihat Ukraina sebagai sumber makanan yang ideal dan sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang dilanda kelaparan waktu itu, maka Jerman dan Austria membawa pasukannya untuk menjaga ketertiban. Jerman dan Australia juga memaksa pasukan Rusia yang menduduki negara itu untuk pergi berdasarkan ketentuan perjanjian di Breslitov yang ditandatangani pada bulan Maret tahun 1918 dan secara virtual mencaplok wilayah tersebut sambil mengakui kemerdekaan Ukraina. Akan tetapi kegelahan blok sentral dan penandatanganan kenjatan senjata pada bulan November tahun 1918 kemudian memaksa Jerman dan Austria menarik diri dari Ukraina. Pada saat yang sama, dengan jatuhnya kegaisaran Austro-Hungaria, Republik Ukraina Barat yang merdeka diproklamasikan di kota Liv di Galicia. Kedua negara Ukraina itu sempat memproklamirkan persatuan mereka pada awal tahun 1919. Akan tetapi kemerdekaan itu berumur pendek karena mereka terlibat konflik tiga arah melawan pasukan dari Polandia dan Rusia. Pemerintah Ukraina secara singkat bersekutu dengan Polandia akan tetapi tidak dapat menahan serangan Uni Soviet. Dan pada tahun 1922, Ukraina menjadi salah satu dari Republik Konstantin Asli dari Uni Republik Sosialis Soviet atau USSR dan baru mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Akan tetapi Presiden Rusia yang sekarang yaitu Presiden Vladimir Putin sepertinya enggan membiarkan Ukraina lepas begitu saja. Dalam artikel pada bulan Juli tahun 2021, Putin menyebut Ukraina sebagai jantung bersejarah orang Slavia dan memberingatkan Barat untuk tidak mencoba mengubahnya untuk melawan Rusia. Kami tidak akan pernah membiarkan wilayah bersejarah kami dan orang-orang yang dekat dengan kami yang tinggal di sana digunakan untuk melawan Rusia, tulis Putin. Dan kepada mereka yang akan melakukan upaya seperti itu, saya katakan bahwa dengan cara ini mereka akan menghacurkan negara mereka sendiri, katanya. Ada pun soal konflik Rusia versus Ukraina di Kremia. Pada bulan November tahun 2013, Ukraina dilanda krisis yang dimulai dengan protes di Ebu Kota Kiv. Kala itu masa menentang keputusan Presiden Viktor Yanokovic yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa. Tindakan keras oleh pasukan keamanan juga menarik lebih banyak pengunjuk rasa dan meningkatkan konflik. Dan pada bulan Februari tahun 2014, Parlemin Ukraina melengsarkan Yanokovic dari jabatannya dan dia menegalkan negara itu di tahun yang sama. Pelengsiran Yanokovic menyebabkan konflik dalam pemerintahan Ukraina yang terbagi menjadi dua golongan yaitu pendukung Uni Eropa dan pendukung Rusia. Para pendukung Uni Eropa berasal dari masyarakat dan politisi Ukraina Daratan, sedangkan pihak yang menjadi pendukung Rusia berasal dari masyarakat dan politikus Kremia. Pada awal tahun 2014, Kremia meminta bantuan Rusia untuk menyelesaikan konflik dalam negeri Ukraina. Pemerintah Rusia menerima permintaan tersebut dan mengirimkan pasukannya untuk menduduki wilayah itu. Campur tangan Rusia atas permasalahan Ukraina didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi. Letak geopolitik Kremia yang strategis ingin dimanfaatkan Rusia untuk memperkuat pengaruh di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Intervensi Rusia tersebut kemudian menimbulkan kecaman dari Uni Eropa. Dan pada bulan Juli tahun 2014, situasi di Ukraina meningkat menjadi krisis internasional yang membuat AS serta Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Bahkan pesawat Malaysia Airlines ditembak jatuh di wilayah udara Ukraina dan menewaskan sekitar 298 penumpang di dalamnya. Penyelidikan kejelakaan udara dari bandara pada bulan Oktober tahun 2015 menyimpulkan Malaysia Airlines MH17 jatuh akibat ditembak rudal darat ke udara kuatan Rusia. Sejak akhir Februari tahun 2014, demonstrasi oleh kelompok-kelompok pro-Rusia dan anti-pemerintah berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Adapun Demo Dedonex dan Luhan meningkat menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal ini membuat pemerintah Ukraina meluncurkan serangan militer balasan terhadap pemberontak yang mengakibatkan terjadinya konflik bersenjata di wilayah Donbass. Sejak bulan Februari tahun 2015, Perancis, Jerman, Rusia dan Ukraina berusaha menengahi penghentian kekerasan melalui kesepakatan Min. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk genjatan senjata, penarikan persenjataan berat, dan kontrol penuh pemerintah Ukraina di seluruh zona konflik. Ada juga format Normandia, yaitu pembicaraan yang dihadiri oleh Rusia, Ukraina, Perancis, dan Jerman, yang bertemu secara informal saat peringatan didai Perang Dunia II pada tahun 2014 untuk menyelesaikan konflik di Donbass. Sejauh ini sudah ada enam pertemuan format Normandia sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, dan agenda pada tahun 2020 ditunda karena pandemi COVID-19. Namun upaya-upaya untuk mencapai penyelesaian diplomatik dan resolusi belum ada yang membuahkan hasil. Sampai sekarang, konflik Rusia dan Ukraina terus berkecamuk, menimbulkan kekhawatiran perang akan terjadi di depan mata. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.